Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Starno Fajepara channelnya Petani Muda Indonesia Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema inspirasi petani Inspirasi petani yang menginspirasi diri saya pribadi Dan mudah-mudahan menginspirasi juga pada pengunjung channel umumnya Yang menginspirasi kita kali ini adalah sang kontraktor bangunan Banyak proyek bangunan yang dikerjakannya termasuk salah satunya reklamasi pantai dan pekerjaan apartemen-apartemen di Jakarta Mempersiapkan masa pensiun dengan petani Seperti apa? Yuk kita simak bersama Otw guys Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi di sini semuanya kebun kelengkeng kebun kelengkeng milik Pak Haji Sutalan nah ini videonya agak goyang sedikit ya guys karena apa ini dibuat jalan ini masih ada pohonnya apa ya pohonnya Sengon belum ditebangi tapi rencana nanti semua Sengon akan ditebangi ya kita sampai ke lokasi di sini sudah menunggu ya menunggu ini motorikasi ya di sini ke Pak Haji Sutalan kita matikan dan dalam mempersiapkan lahan pertanian Bapak Haji Sutalan ini sangat luar biasa luar biasanya salah satunya mempersiapkan lahan bukan mempersiapkan lahan tapi di lahan Pak Haji yang sangat luasnya ini di ini dipersiapkan kalau di sini namanya embung embung itu atau apa ya istilah ininya penampungan nah penampungan air nah penampungan air di sini dipergunakan untuk mengairi semua lahan yang ada di sini lahan Pak Haji Sutalan ini sekitar lima hektaran untuk yang di sini ya difokuskan sekitar empat hektaran itu pohon pohon kelengkeng sejauh mata memandang semuanya pohon kelengkeng ke sana selain pohon kelengkeng Bapak Haji Sutalan mempersiapkan tanaman-tanaman yang lain untuk masa pensiun nanti diantaranya sudah dipersiapkan sudah dipersiapkan sudah ditanam juga pohon durian pohon matowa dan dipersiapkan lagi kelapa kopior jenis kultur jaringan yuk kita simak tanaman yang lain milih Pak Haji Sutalan di kebun durian yang sudah dipersiapkan kita masuk di tanaman yang lain ini lahan baru kebetulan dan belum lama didapat dan dipersiapkan bukan dipersiapkan sudah ditanami bibit-bibit durian untuk lahan seluas sekitar lima hektaran ini memang dipersiapkan untuk ini untuk lahan tanaman buah ini ini durian sampai sana bawah semuanya sudah dipersiapkan durian dan nanti ada sengon ini juga ditebang semua yang di sini akan ditanami durian beserta di pinggir 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 pinggiran di lokasi situ itu nanti akan ditanami matowa dan sudah dipersiapkan juga yang di bagian atas sana nanti adalah ini kelapa kopior kelapa kopior tanaman khas khas jepara bagian utara dan juga pati bagian utara yang terkenal dengan kopiornya cuman nanti kalau di wilayah jepara utara dan pati utara ini kelapa kopiornya itu alami disini nanti akan dipersiapkan kelapa kopior dengan jenis hibrida artinya bukan hibrida ya tapi yang berasal dari kultur jaringan disitu sudah terdapat orang berkuda orang berkuda mungkin hiburannya seperti ini ya kita jalan lagi nah ini dia pemilik kebunnya guys pemilik kebun orang yang paling segep di kebun membawa kudanya berkuda sebagai salah satu hobi nah ini kita lihat dari arah sini nah disini eh itu algojo nya yang itu eh itu algojo yang tak tergantikan sudah tujuh tahun hehehe hehehe ini berkuda di kebun ya bisa kita lihat sejauh mata memandang disini ada kebun kelengkeng semuanya kebun kelengkeng kebetulan disini lagi pada bunga eh lagi pada bunga ini mulai pada bunga ya pembosteran sekitar satu bulan yang lalu ini lagi pada muncul bunga muncul bunga 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 eh sampai jauh disana semuanya kebun kelengkeng kenapa harus pertanian nanti bisa kita tanya langsung ke orangnya kemarin gue jarang kau hobi itu ujaran 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 enis ujaran 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 3 metabolis ujaran 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 tembangan enak ujaran mas agus Subakyo Tapi fokus kita bukan pada Al-Gujunya Tapi pada Pak Taran Pak Taran Kenapa mempersiapkan Masa pensiun dengan Bertani Bukan pada properti Atau yang lain Lebih tenang dan lebih menjanjikan Lebih tenang dan Lebih menjanjikan Bukannya properti itu Lebih menjanjikan Resikonya besar Resikonya besar Jawaban orang kaya itu Selalu singkat Terus Saran-saran Untuk pebisnis yang lain Ngebe, ngebe, ngebe Minam, minam, minam Dan orang bilang Demikian Semoga ada manfaat Manfaat buat kami pribadi Dan manfaat buat Pengunjung channel pada umumnya Dan akhirnya Salam Iju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!